Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan sekurang-kurangnya mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Karena beliau lah umat manusia dibawa dari alam kebodohan Menuju alam yang terang-benderang seperti yang kita dapat rasakan pada saat ini Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Perkenalkan, nama saya Fony Agustin dari Kabupaten Kuantan Siningi Jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1P Universitas Islam Negeri Suskaryaw Baiklah, disini saya akan membahas pidato tentang Upaya melestarikan Pancasila pada generasi milenial Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia Yang menjadi landasan bagi segala keputusan bangsa dan negara Pancasila juga merupakan suatu pedoman hidup Yang mengandung nilai-nilai nasionalisme Yang mana harus ditanamkan pada diri seorang anak Sebagai generasi penerus bangsa Dan bagaimana tindakan kita sebagai generasi milenial Sebagai generasi milenial Kita harus tetap menjaga dan melestarikan Pancasila Agar fungsi dan nilainya tidak punah Kita harus menyikapinya dengan cara yang baik Agar tidak menyimpang dari ajaran dan budaya dari Indonesia sendiri Seperti dapat kita lihat di zaman sekarang ini Hidup serba modern, serba praktis, serba ekonomis, serba mudah didapatkan Sehingga generasi milenial lebih cenderung ingin segala sesuatunya secara instan Dan dapat menjamin bahwa pemuda milenial sebagai titik krisis bagi bangsa dan negara Untuk itu generasi milenial harus menjadi tumpuan Berhasil apatidaknya suatu bangsa dan negara Kita harus menyikapinya dengan cara yang baik Agar tidak menyimpang dari ajaran dan budaya dari Indonesia sendiri Seperti dapat kita lihat di zaman sekarang ini Hidup serba modern, serba praktis, serba ekonomis, serba mudah didapatkan Sehingga generasi milenial lebih cenderung ingin segala sesuatunya secara instan Dan dapat menjamin bahwa pemuda milenial sebagai titik krisis bagi bangsa dan negara Untuk itu generasi milenial harus menjadi tumpuan Berhasil apatidaknya suatu bangsa dan negara